Pihak keluarga terduga teroris Dr. Sunardi mengaku kecewa dengan langkah yang diambil Densus 88. Sunardi tewas ditebak Densus 88 saat hendak menangkapnya. Tindakan Densus 88 dinilai gegabah oleh pihak keluarga. Dikutip dari tribunews.com pada Jumat 11 Maret 2022, perwakilan keluarga Indro Sudarno buka suara soal kematian Sunardi. Keluarga Sunardi akan menempuh jalur hukum terkait peristiwa tembak mati tersebut. Pihak keluarga yakin Sunardi tidak tergabung dalam jaringan teroris. Kedati begitu Indro tak banyak merinci soal upaya jalur hukum yang akan diambil. Ia mengungkapkan keluarga masih dalam suasana duga atas insiden ini. Sementara itu Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Antiteror, Kombes Aswin Siregar menjelaskan saat proses penangkapan, Sunardi tidak melakukan perlawanan dengan fisiknya. Aswin menerangkan Sunardi melawan dengan menabrakkan kendaraannya ke arah petugas yang hendak menangkapnya. Akibat aksi Sunardi akhirnya petugas mengambil tindakan tegas. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo menuturkan, petugas yang menangkap Sunardi sudah dibekali pemahaman diskresi terkait situasi di lapangan. Diketahui pihak kepolisian menduga Lembaga Kemanusiaan Hilal Ahmar Society yang dipimpin Sunardi terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah atau JI. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brikjen Ahmad Ramadan menuturkan, lembaga itu bertugas merekrut hingga mendanai teroris JI untuk pergi ke Suriah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!